Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Adi Fahmi, kali ini dalam program Tepas Bandung bersama PPT Provinsi Jawa Barat. Nah sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada pemirsa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah kali ini berlokasi di kantor DPRD Jawa Barat, tepatnya ada di Jalan Diponegoro 27, telah hadir bersama kita Bapak Abdi Yohana dari anggota DPRD Jawa Barat, traksi PDIP. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Masih pandemi nih Pak? Iya, tapi ya kita tadi ya harus tetap konsisten. Betul. Menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan, karena itulah salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Betul juga. Kira-kira itu harus terus disampaikan ke masyarakat. Betul. Yang kali ini kita dalam suasana bulan puasa nih Pak, lancar ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Iya, dan kali ini emang lagi rame juga mengenai pandemi, mudik, dan lain-lain. Semoga semuanya bisa berjalan-bancar lah ya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong kesibukan nih Pak? Lagi sibuk apa sekarang Pak? Ya, sekarang aktivitas biasa ya DPRD sedang melakukan rapat-rapat dengan mitra ya, komisi yang ada di DPRD, dan juga sedang mempersiapkan, biasa ada laporan tahunan ya, yang menyakutkan laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Jawa Barat ya, dalam periode 2020. Iya, tapi pemirsa ya itu sangat teknis sekali kesibukannya Pak Abdi. Kali ini kita bakal membahasnya soal anak muda nih Pak. Nah, ini saya datang dengan aura muda kali ini, mengajak Pak Abdi juga untuk ngobrol-ngobrol soal anak muda. Nah, sebelum ke pembahasan, kita sudah menyiapkan satu tayangan mengenai prestasi anak-anak muda Indonesia di kancah internasional. Berikut tayangannya. Brian Emanuel Suwarno lahir di Jakarta, Indonesia, 3 September 1999, atau lebih dikenal dengan nama panggung Rich Brian, adalah seorang penyanyi rap, produser rekaman, dan penulis lagu dari Indonesia. Ia dikenal melalui singlenya yang bertajuk Dead Stick, yang dirilis pada bulan Maret 2016. Kemampuan rapnya yang sangat bagus, akhirnya ia dilirik oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media entertainment, HTA Tracing. HTA Tracing merupakan perusahaan yang dikelola langsung oleh Shine Miyashiro yang bertempat di Amerika Serikat. Walau Brian harus pindah ke Amerika, tapi berkat tangan Shin lah, Brian berhasil menjadi musisi internasional. Ia mengawali karirnya di Amerika sebagai rapper dengan mengadakan tour perdananya pada April 2017. Bukan hanya terkenal saja, dengan bergabungnya Brian di HTA Tracing ini juga, membuat dirinya mendulang banyak prestasi. Di antaranya, musisi Asia pertama yang berhasil menuduki tangga lagu nomor 1 dalam iTunes Hip Hop, masuk list for best 30 under 30 Asia dalam kategori Entertainment and Sport 2018. Album Amen masuk peringkat 18 dalam Billboard 200. Karena dirinya sudah mengharumkan nama Indonesia, dengan karirnya sebagai musisi Hip Hop Indonesia yang cemerlang di dunia musik internasional serta didatkan prestasi yang diraihnya, Brian pun diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo di Isana Bogor untuk berbincang-bincang. Semoga di masa depan nanti, akan terakhir kembali Rich Brian-Rich Brian lainnya yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Nah, itu dia pemilih saya, tayangan-tayangan mengenai prestasi anak-anak muda Indonesia di kancah internasional, khususnya yang barusan itu di bidang musik. Ada satu anak muda nih Pak dari Indonesia, namanya Rich Brian, yang sudah mendunia dengan karya-karyanya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai prestasi anak muda dari Indonesia tersebut? Ya, saya kira anak muda ini kan merupakan penerus ya masa depan bagi bangsa, sehingga dengan munculnya Brian-Brian yang lain berprestasi di bidang musik, ada yang berprestasi di bidang pendidikan, berprestasi di bidang budaya dan lain sebagainya, saya kira itu akan semakin baik ya bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya ya kita ingin bahwa anak-anak muda ini memiliki spirit, semangat, bahwa kita harus berprestasi. Karena itulah dengan prestasi itulah saya kira Indonesia bisa dikenal di kawasan regional maupun internasional. Dan itulah salah satu yang perlu didorong terus oleh pemerintah ya, anak muda yang punya talent, yang punya bakat, mempunyai prestasi di bidang apapun. Panjang itu baik, saya kira perlu ya didorong. Dan anak muda tidak lepas dari teknologi ya Pak ya, karena kita percaya seperti kita lihat sehari-hari anak muda tuh dekat dengan gadget lah, mereka membuat karya-karyanya berhubungan dengan teknologi dan lain-lain. Nah tapi kita juga tidak bisa menutup mata Pak bahwa teknologi ini juga mungkin kalau buat yang bekalnya sedikit gitu anak muda, itu sedikit mengikis nasionalismenya. Jadi kan ada bekal nggak sih Pak agar anak muda ini bisa siap untuk menghadapi teknologi atau zaman mendatang? Ya saya kira kan sebenarnya hal ini sudah diingatkan ya di sekitar tahun 90-an, apa yang disebut dengan dunia tanpa batas ya. Jadi dengan teknologi hari ini orang langsung bisa berkomunikasi, menyerap informasi apapun yang ada di dunia. Nah sehingga kalau kemudian ya anak-anak mudanya tidak dibekali dengan tadi ya rasa kecintaan terhadap bangsanya, ya khawatir kita semakin terkikis nasionalismenya. Ini dibuktikan pada saat ada beberapa video singkat ya ketika anak-anak muda ditanya tentang Pancasila, kadang-kadang tidak hafal. Tapi ketika ditanya tentang artis-artis asing, oh sangat di luar kepala. Ketika ditanya di mana ibu kota misalnya Kalimantan Selatan, di mana ibu kota misalnya Sulawesi Barat ya, saya kira anak-anak muda banyak yang tidak tahu. Nah sementara kita ini ya Indonesia ini adalah bangsa yang cukup besar ya, bangsa yang beragam. Jadi jangan sampai nanti teknologi itu malah kemudian merusak rasa kebangsaan kita, merusak keberagaman yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia ini ya, jadi kalau kita misalnya hitung ya, pulau aja ada sekitar 17 ribu. Yang sudah ada namanya baru 11 ribu gitu, yang lainnya belum ada namanya. Ini kan harus tahu, bahasa aja di Indonesia ini ada sekitar 746 bahasa. Kemudian suku, ada sekitar 1.200 suku yang ada di Indonesia. Nah ini adalah potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah saya kira ini harus mulai di, apa namanya, kembali ditanamkan kepada anak-anak muda yang tadi ya, yang memainkan teknologi, memainkan gadget ya, yang kemudian kadang informasi yang terkait dengan tadi yang saya sampaikan itu sangat kurang. Apalagi kita punya Pancasila yang mampu mempersatukan Indonesia. Nah inilah yang menurut saya perlu ada konten-konten menarik ya, yang bisa membuat anak-anak muda ini tertarik dengan tadi ya, dengan Pancasila, dengan keberagaman, dengan apa namanya, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi jangan sampai kita hanya melihat, wah kalau di Amerika mah begini, kalau di Belandanya begini, kalau di Eropa begini. Sementara, dia tidak tahu bahwa di Indonesia itu sebenarnya sumber daya alamnya lebih hebat dibanding negara-negara lain. Nah itu saya kira yang menurut saya perlu ditanamkan ya, rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Nah itulah pemirsa ya, kalau bisa saya rangkum, begitulah pentingnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Dan wawasan mengenai kebangsaan untuk generasi muda ini memang akan kita lebih dalami lagi di segmen berikutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kali keusahaan kami di Tepas Bandung. Nah pemirsa, kembali lagi bersama saya Adi Fahmi, dan masih bersama kita ada Pak Abdi Yohana, masih dalam program Tepas Bandung. Nah kali ini kita akan lebih mendalami lagi mengenai bagaimana wawasan kebangsaan bagi generasi muda gitu ya. Kita juga akan lebih dalam lagi membahas soal itu, dan seberapa penting sih sebenarnya wawasan kebangsaan ini bagi generasi muda. Tapi sebelum membahas itu Pak, ada istilah-istilah yang cukup ngetrend untuk anak muda, yaitu milenial atau generasi Z gitu ya. Apa yang pertama Bapak pikirkan ketika mendengar kata milenial? Ya, pada saat tadi ya misalnya dilemparkan terminologi milenial, yang ada di dalam benak saya anak muda yang tadi ya, yang memiliki kemampuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian usianya masih muda ya, masih apa, sampai di bawah 30 tahun. Saya kira inilah generasi yang menurut saya sangat produktif ya, di usia-usia seperti itu. Kemudian ada generasi yang lebih mudanya lagi, generasi Z misalnya. Nah, saya melihat bahwa baik generasi milenial maupun generasi Z ini adalah generasi yang berbeda dengan misalnya generasi saya misalnya ya, yang pada saat itu belum menempatkan teknologi di terdepan ya. Sekarang kan jamannya sangat berbeda ya. Kemudian informasi juga sekarang ini kan sangat bisa didapatkan di mana saja ya. Melalui misalnya gadget kita bisa mencari informasi apapun. Nah, saya kira kemudian ya dengan melihat situasi seperti itu memang ya harus dibarengi dengan apa, istilahnya kalau zaman dulu itu nation and character building ya. Jadi pembangunan karakter bangsa ya. Pembangunan karakter bangsa ini ya menurut saya ini semakin ke sini nampaknya semakin mengalami penurunan ya, mengalami degradasi ya. Nah, kemarin misalnya ada isu menarik ya pada saat keluarnya PP 57 tahun 2001 yang menjadi polemik ketika Pancasila dan bahasa Indonesia itu tidak ditempatkan sebagai mata pelajaran wajib. Alhamdulillahnya ketika ada reaksi dari publik, dari masyarakat, kemudian Kementerian Pendidikan berjanji akan merevisi. Kenapa? Ya karena inilah ya Pancasila itu kan sebagai dasar ya, dasar negara Indonesia gitu, dimana ya semua elemen yang ada di Indonesia ini harus menempatkan Pancasila sebagai, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa, bahkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi sangat luar biasa ini Pancasila. Dan dia mampu gitu, Pancasila ini mampu dan terbukti mempersatukan ya segala perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, nation and character building itu, anak-anak muda harus mempunyai jati diri, jati diri bangsa Indonesia sendiri. Jadi jangan misalnya sekarang lagi trend, drakor misalnya, drama Korea. Hari ini lalu kemudian kita lebih bangga kepada Korea. Padahal kalau kita lihat di Indonesia ini kan kurang gimana menariknya, tarian-tarian yang ada di Indonesia, musik. Makanya saya setiap pagi kadang mendengarkan musik, musik daerah dari Sabang sampai Merauke. Baik lagu-lagu dari Ambon, dari Maluku, lagu Batak, lagu Sunda, lagu Jawa. Karena disitulah kita semakin memahami dan menyadari bahwa Indonesia ini luar biasa. Bayangkan kalau negara-negara lain itu kan misalnya dilihat dari luas wilayah saja, jauhlah ya dengan Indonesia. Malaysia saja misalnya sekarang ini kan penduduknya sekitar 30 juta. 30 sampai 35 juta. Kalau Indonesia, Jawa Barat saya sudah hampir 50 juta. Kemudian sumber daya alam kita yang dimiliki, kita memiliki laut, 75 persen milah Indonesia ini kan laut. Lalu kemudian sumber daya alam lainnya juga kita punya. Nah saya kira anak-anak muda ini harus diberikan kesadaran itu. Sehingga kita harapannya ke depan ya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini tidak dikelola sama anak-anak muda. Ya jujur saja hari ini kan kita ini banyak sumber daya alam kita yang belum secara maksimal dikelola oleh, apa namanya, katakanlah oleh bangsa Indonesia. Kita masih menggunakan ekspertnya itu tenaga, tenaga ahlinya itu dari asing. Nah saya kira dengan tadi ya kesadaran kita tentang awasan kebangsaan, yang kedua sumber daya manusia yang semakin kuat, yang semakin bagus, ya nanti pada akhirnya kita harapannya bahwa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Karena apa? Karena tadi mampu mengelola ya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Betul sekali. Nah bisa saya buka juga bahwa pentingnya awasan kebangsaan bagi generasi muda ini adalah menjadi jati diri, dan juga lebih mencintai bangsanya. Nah Pak, jika pada akhirnya nih si anak-anak muda ini memang sudah kuat nasionalismenya gitu ya, dan juga wawasan kebangsaannya sudah kuat, kira-kira efeknya bakal seperti apa Pak? Ya efeknya Indonesia akan menjadi bangsa yang terdepan, bangsa yang maju ya. Tidak menjadi bangsa yang, kalau kata zaman dulu, menjadi bangsa tempe gitu ya. Kan bangsa tempe itu, kan tempe itu bahan bakunya kedelai ya. Pada saat proses pembentukan tempe itu kan diinjak-injak gitu ya. Kenapa dikatakan bangsa tempe itu? Karena begitu, diinjak-injak proses pembentukannya. Sekarang, kalau tadi ya sumber daya manusianya sudah kuat, kemudian wawasan kebangsaannya juga kuat, saya kira, saya yakin ya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju ya, dan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Seperti itu. Nah Pak Mirsa, ngomong-ngomong soal anak muda, anak muda itu biasanya kepo Pak. Kepo itu penasaran gitu ya. Pengen tahu ya. Saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari anak-anak muda yang sudah kepo nih, mengenai wawasan kebangsaan dan juga wawasan kami bersama Pak Abdi. Tapi nanti kita akan tanyakan di segmen berikutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya di Tepas Bandung. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Adi Fahmi dan juga Pak Abdi Yuhana masih dalam program Tepas Bandung. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Pemirsa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Karena kita masih ada dalam situasi pandemi. Dan lanjut lagi ke pembahasan kita bersama Pak Abdi mengenai wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Seperti saya bilang tadi, kalau anak muda itu banyak penasaran. Penasaran ya. Apalagi sekarang ada istilah narsis-narsis pengen masuk TV katanya gitu ya. Makanya kami mengundang beberapa anak muda yang rajin menonton acara Tepas di channel gitu ya. Nah ini sudah ada pertanyaan dari teman kita yang sudah kami siapkan tayangannya. Ini dia tayangan, silahkan. Halo, perkenalkan saya Alika. Saya ingin bertanya, apa sih yang saya harus pelajari untuk menambah wawasan kebangsaan? Terima kasih. Nah itu dia, ada satu pertanyaan dari netizen Pak. Katanya, apa sih yang harus saya pelajari untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi saya yang anak muda ini? Ya, jadi sebenarnya begini ya. Pertama, untuk kita lebih mencintai bangsa ini, ada yang disebut dengan, kalau dulu pelajaran geografi. Geografi itu kan belajar tentang luas wilayah, belajar tentang potensi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat ya, kecenderungan dari negara-negara yang maju, yang pertama ditanamkan kesadarannya itu adalah tentang geografi politik. Jadi harus tahu dulu tuh geografi politik itu. Apa sih geografi politik itu? Geografi politik itu tentang situasi keadaan yang ada dalam sebuah negara. Misalnya Indonesia ini terletak di antara dua samudera, samudera Hindia dan samudera Pasifik. Terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia ini memiliki 129 gunung merapi. Apa sih dampak dari 129 gunung merapi itu? Maka daerah-daerah yang ada di sekitarnya, itu akan subur. Seperti di Bandung ya, di Bandung itu ada gunung tangban perahu, itu gunung aktif ya. Maka itu akan subur. Dimana di situ ada gunung merapi, gunung galunggung misalnya, maka daerahnya akan subur. Nah, maka kalau masyarakatnya paham bahwa di situ akan ada tanah yang subur, maka dia bisa memanfaatkan. Kemudian Indonesia ini memiliki wilayahnya 75 persen laut. Lalu Indonesia ini memiliki tujuan destinasi wisata. Indonesia ini tempat yang selama 12 bulan penuh disinarin oleh matahari. Apa sih dampak disinarin oleh matahari itu? Pasti nanam apa saja bisa. Beda dengan negara-negara yang di Eropa. Ada empat musim ya. Kadang kalau ada musim dingin atau musim salju, itu enggak ada matahari. Nah, inilah yang menurut saya anak-anak muda harus paham itu. Sehingga pada saat dia paham, memiliki kesadaran tentang geografinya, keadaan Indonesia-nya, maka dia muncul kesadaran, wah kalau begitu Indonesia ini adalah bangsa yang hebat. Dibandingkan bangsa-bangsa yang lainnya. Betul sekali. Nah, jadi kesadaran terhadap geografi, geografi politik itu sangat penting bagi anak-anak muda. Betul ya. Kayaknya anak-anak muda ini harus mulai lagi nih mempelajari soal geografi dan juga politik di Indonesia. Betul. Lebih luas lagi wawasannya soal kebangsaan seperti itu ya. Dan kita mendapatkan pertanyaan yang kedua masih dari netizen-netizen yang muda-muda nih. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Kita tayangkan tayangannya terlebih dahulu. Silahkan. Halo Pak, selamat siang. Saya Jessica. Saya salah seorang anak muda yang akhir-akhir ini menyukai budaya Korea dan mendapatkan informasi mengenai budaya tersebut di internet. Nah, saya mau bertanya Pak, apakah tindakan saya ini salah? Terima kasih Pak. Waduh, pertanyaannya ya. Jadi katanya ini ada yang suka sama budaya Korea. Sekarang lagi tren ya. Wah, Korea rap itu. Ya memang, drakor juga. Drakor itu, di rumah itu. Pertanyaannya tadi, apakah perbuatan saya ini salah? Katanya gitu Pak? Gimana itu Pak? Saya kira tidak salah ya, untuk tahu juga, perlu juga kita tahu ya, tentang budaya yang ada di luar negeri. Tetapi, ya catatannya jangan sampai ya, kemudian drama-drama Korea, lalu kemudian budaya asing itu menjadi gaya hidup. Kenapa? Karena kita Indonesia ini punya budaya sendiri, seperti di Jawa Barat misalnya kan, budaya Sunda kan, budaya Sunda ini kan luar biasa. Kalau kita datang ke Subang misalnya kan, ada Kuda Renggong ya, kemudian Sisingaan. Kalau datang ke Sumedang, ada Reak. Dan itu juga saya kira tidak kalah menariknya sekali lagi dengan budaya-budaya yang ada, yang hari ini lagi tren misalnya budaya Korea. Nah, jadi jangan sampai ya kita melupakan tentang budaya dan jati diri yang dimiliki oleh kita sendiri. Sebagai perbandingan dan supaya kita tahu juga ya, budaya asing ya kita perlu juga tahu gitu ya, tetapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kita punya budaya sendiri yang juga bisa dibanggakan. Seperti bayangkan ya, tari reok ya, tari reok itu di luar negeri itu juga terkenal. Kemudian tari Bali, angklung, angklung Mang Ujo ini, sawung Mang Ujo ini sudah mendunia. Jadi jangan sampai kita lupa punya budaya yang juga dikenal di dunia, tetapi misalnya kita lebih, katakanlah, membanggakan budaya asing. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau saya kira kalau tahu dan senang ya boleh saja, tetapi tidak berlebihan. Itu yang intinya teman-teman ya, jangan terlalu berlebihan, tetapi mencintai budaya kita sendiri, budaya Indonesia. Dan ini untuk closing nih Pak, kita terakhiran minta pesan dong Pak buat anak-anak muda dan juga harapannya mengenai wawasan kebangsaan ini. Silahkan Pak. Ya, saya kira ya, kepada seluruh anak muda yang ada di Bandung, yang ada di Jawa Barat ya, ingat ya kita punya Pancasila ya. Pancasila itu adalah dasar negara, dia mampu menyatukan segala macam perbedaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi tetaplah ya, harus setia kepada Pancasila ya, kemudian jangan dilupakan ya, jangan sampai kita lupa ya terhadap Pancasila. Karena Pancasila itulah yang merupakan legacy ya, larisan dari para pendahulu kita ya, pemimpin bangsa, supaya apa? Supaya Indonesia ini bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita ini adalah bangsa yang besar ya, anak-anak muda ya, memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Nah, jadi sumber daya alam ini harus kita kelola sendiri, supaya bangsa ini maju. Nah, kalau generasi mudanya sumber daya manusianya bagus, kuat ya, maka Indonesia menjadi sebuah bangsa besar, menjadi bangsa yang maju itu adalah sebuah kenisayaan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda ya, tetaplah bangga dengan jati diri yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pesan-pesan. Ya, itu dia. Tidak terasa ya, setengah jam kita sudah ngobrol-ngobrol dan juga mendalami mengenai wawasan kebangsaan untuk generasi muda bersama Pak Abdi Yohana. Tapi ya, harus ditutup nih Pak, acara aja. Karena sudah setengah jam gitu ya, nanti kita berjumpa lagi di program Tepas dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menyisihkan Tepas Bantung bersama kami. Kita berjumpa lagi di program Tepas hanya di iChannel Warna-Warni Bandung. Saya Adi Fahmi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, bersama-sama. Terima kasih. Tepas hanya di iChannel.